Kalau Tuhan ada di dalam kita dan kasihnya ada di dalam kita maka salah satu tanda orang yang punya kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain Bapak Ibu. Shalom semua, bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan prima. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya Bapak Ibu kita bersyukur Bapak Ibu bahwa GBI Rumah Harmoni kita bisa mulai Sunday Service Bapak Ibu ya. Dari bulan Januari dan di bulan Januari kita sudah belajar tentang encounter with God. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan ya kita pelajari juga di bulan Februari tentang hati yang baru. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan hati kita Bapak Ibu dan orang yang hatinya baru itu pasti mengalami perubahan. Yang mengerti katakan amin. Nah masuk bulan April ini Bapak Ibu kita akan belajar ya satu hal bagaimana kita mengalami perubahan yaitu dengan cara mengampuni. Katakan sama-sama mengampuni ya mengampuni adalah sebuah kata yang gampang untuk diucapkan tapi kadang-kadang bahkan bukan kadang-kadang Bapak Ibu ya kebanyakan susah untuk kita melakukannya ya. Kenapa sih ada begitu banyak orang yang susah untuk memberikan pengampunan? Kenapa ada begitu banyak orang yang susah untuk melepaskan pengampunan? Karena kemungkinan besar definisi tentang mengampuninya salah Bapak Ibu. Apa sih itu pengampunan Bapak Ibu ya? Saya kasih quotes nih Bapak Ibu ya sebelum saya mulai. Mengampuni adalah bentuk cinta tertinggi dan terindah. Katakan sama-sama bentuk cinta tertinggi dan terindah. Belum satu suara. Satu dua tiga. Bentuk cinta tertinggi dan terindah. Dan sebagai imbalannya Bapak Ibu kita ketika kita mengampuni maka kita akan menerima kedamaian dan kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi seberapa banyak diantara kita di tempat ini yang hidupnya mau mengalami kedamaian. Seberapa banyak diantara kita di tempat ini yang sepanjang hidupnya ingin mengalami yang namanya kebahagiaan. Belajarlah untuk mengampuni Bapak Ibu. Belajarlah untuk melepaskan pengampunan ya. Karena ada orang-orang yang kepahitan. Dan karena kepahitannya itu Bapak Ibu akhirnya dia mengalami sakit keras Bapak Ibu. Ada orang yang punya dendam. Dia tidak bisa mengampuni. Pada akhirnya ya tindakan pembunuhan terjadi Bapak Ibu. Dan pada akhirnya dia bisa masuk penjara seumur hidup. Ada orang-orang yang disakiti. Dan karena disakiti dia tidak bisa membalas. Pada akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia menggunakan narkoba. Dia terlibat dengan narkoba. Ada begitu banyak orang hancur akarnya salah satunya adalah karena dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Oke. Kita akan belajar, kita akan mulai dari definisi yang namanya mengampuni. Apakah yang dimaksud dengan mengampuni? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ulang, saya ulang. Satu, dua, tiga. Mengampuni itu bukan melupakan Bapak Ibu. Karena bagaimana mungkin kita bisa melupakan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Bagaimana kita bisa melupakan orang-orang yang pernah menghancurkan kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa melupakan orang-orang yang begitu dasyat mungkin menjebak kehidupan kita sampai pada akhirnya kita gak bisa keluar dari kehidupan yang gak benar Bapak Ibu. Mengampuni sekali lagi bukan melupakan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kecuali kalau kepala kita kepentok lantai. Kecuali kepala kita kepentok lantai, amnesia baru bisa lupa. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang kita buat dengan sadar diri dan dengan komitmen untuk tidak mengungkit-ngungkitnya kembali. Berarti begini Bapak Ibu, ketika kita melepaskan pengampunan, kita masih ingat gak perbuatan orang itu kepada kita? Masih ingat Bapak Ibu. Tetapi kita memutuskan untuk tidak mengungkit-ngungkitnya lagi. Kita memutuskan dan dengan sadar diri kita berkomitmen. Katakan sama-sama, berkomitmen. Jadi bukan hanya sekedar keputusan, tapi berkomitmen untuk tidak mengungkit-ngungkitnya kembali. Katakan sama-sama, bukan hanya sekedar keputusan. Tapi komitmen. Ada tiga ekor kucing di atas meja. Dua ekor kucing memutuskan untuk turun. Berapa ekor kucing yang tersisa di atas meja? Kenapa masih tiga? Karena baru memutuskan. Jadi mengampuni bukan hanya sekedar keputusan. Mengampuni adalah komitmen kita untuk tidak mengungkit-ngungkitnya kembali. Hei para perempuan. Katakan sama-sama, hei para perempuan. Ini kalau masalah perempuan ini berat nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena beda psikologi laki-laki dengan perempuan Bapak Ibu. Laki-laki kalau disakiti, ketika dia memberikan pengampunan, pengampunannya itu dia bayar cash keras. Katakan sama-sama cash keras. Tapi kalau wanita mengampuni, dia melepaskan pengampunannya itu dicicil Bapak Ibu. Kadang-kadang cicilannya bisa 15 tahun Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Makanya hati-hati sama wanita. Karena dia akan ingat terus Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Jangan pernah mengungkit-ngungkitnya kembali Bapak Ibu. Pertanyaannya begini. Siapa sih yang suka mengungkit-ngungkit kesalahan Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu siapa? Klik sekali lagi. Siapakah? Siapakah yang suka mengungkit-ngungkit kesalahan kita? Yang suka mengungkit-ngungkit kesalahan kita adalah Iblis Bapak Ibu. Iblis memang bertugas untuk mengungkit-ngungkit kesalahan kita. Dia mengingatkan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu serokul terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang percaya yang sudah hidup di dalam Kristus. Tetapi masih kepaitan dan suka mengungkit-ngungkit kesalahan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Makanya kita sebut dia dengan kesetanan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Puji Tuhan yang mengungkit-ngungkit sudah tidak ada di rumah harmoni. Di rumah harmoni semuanya melepaskan pengampunan. Aminnya kecil berarti masih ada setan di tempat kita. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kamu malaikat bukan setan lagi. Haleluya Bapak Ibu ya. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang hari ini kita mau pelajari Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan... Itu tulisan yang warna hijau bukan karena saya kurang kerjaan, saya kelir-kelir Bapak Ibu. Bukan. Karena saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa ternyata kalau Tuhan ada di dalam kita dan kasihnya ada di dalam kita. Maka salah satu tanda orang yang punya kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain Bapak Ibu. Dan ini prinsip tentang menyimpan Bapak Ibu. Perhatikan baik, segala sesuatu yang kita simpan itu biasanya penting dan sangat berharga. Halo? Kenapa kita menyimpan uang kita yang tujuh turunan enggak habis itu? Kita simpan di bank Bapak Ibu. Dengan penjagaan, tujuh lapis penjagaan Bapak Ibu. Kenapa kita simpan uang kita? Karena kita merasa bahwa uang kita itu berharga dan sangat penting buat hidup kita. Itu sebabnya kita simpan di bank. Tujuh enggak? Nggak saya nanya dulu, tahu bank enggak nih? Tahu ya bank ya? Bapak Ibu, Bapak Ibu punya emas. Bapak Ibu punya kalung emas. Punya gelang emas. Punya logam mulia. Pertanyaannya, apakah kita simpan keleleran emas kita? Atau kita masukkan tempat khusus? Kita simpan dengan khusus. Halo? Kenapa kita simpan emas kita di berangkas di tempat yang khusus? Karena kita tahu bahwa emas yang kita punya itu berharga dan penting buat kita. Yang saya heran, Bapak Ibu, ada orang-orang yang menyimpan dan mengkoleksi uang lama. Tahu ya? Ada orang-orang itu uang lama. Padahal kan itu udah enggak ada harganya, Bapak Ibu. Maksudnya udah enggak bisa dipakai buat alat tukar. Betul enggak sih? Enggak bisa dipakai buat belanja. Tapi disimpan, dia koleksi uang lama itu. Kenapa dia koleksi uang lama itu? Karena menurut dia uang itu berharga dan penting buat dia. Yang saya enggak habis pikir lagi, ada orang yang nyimpan perangko. Pernah lihat enggak ada orang yang nyimpan perangko? Iya kan? Kadang-kadang saya bingung, ngapain dia simpan perangko? Kenapa dia simpan perangko? Karena buat dia perangko itu adalah berharga dan penting buat dia. Ada beberapa di antara kita yang mungkin menyimpan motor. Motornya enggak cuma satu. Ada dua motor, ada tiga motor. Bahkan teman saya suka main sepeda. Di rumahnya bukan cuma punya satu sepeda. Ada tiga sepeda, ada empat sepeda. Kenapa dia simpan motor? Kenapa dia simpan sepeda? Karena menurut mereka motor dan sepeda adalah benda berharga dan penting buat dia. Makanya disimpan. Yang mengerti katakan amin. Alkitab berkata hari ini bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saya boleh umpamakan bahwa begini. Menyimpan kesalahan orang lain sama dengan kita menyimpan sampah dalam hidup kita. Halo? Betul enggak? Bapak-Ibu suruhku terkasih dalam Tuhan. Yang mengherankan adalah di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak orang suka nyimpan sampah di hati. Dia simpan kesalahan orang lain. Dia simpan bagaimana perbuatan orang lain yang melukai hatinya. Dia simpan di dalam lubuk hatinya, Bapak-Ibu. Halo? Di tempat ini, satu hari izinkan saya untuk inspeksi ke rumah kalian. Saya mau lihat apakah rumah kalian penuh dengan sampah. Atau ada beberapa di antara kalian yang koleksi sampah? Boleh lambaikan tangan? Yang koleksi sampah? Begitu gue datang rumahnya, Pak Pendeta, ini sampah dari tahun 1975 nih Pak Pendeta. Saya simpan Pak Pendeta ya kan? Ada yang nyimpan dan mengkoleksi sampah? Enggak ada Bapak-Ibu. Kenapa? Karena sampah tidak layak untuk kita simpan dan kita koleksi. Betul enggak? Sampah tempatnya itu di tong sampah. Katakan sama-sama, sampah tempatnya di tong sampah. Nah, untuk sampah aja, kita ngerti kita harus buang di tong sampah. Kenapa ada orang yang buang sampah di hati kita? Kita masih nyimpan Bapak-Ibu. Halo? Enggak ada di dunia ini orang yang nyimpan sampah Bapak-Ibu. Makanya hari ini Bapak-Ibu suruh aku terkasih dalam Tuhan. Kalau ada sampah di hati kita, jangan disimpan Bapak-Ibu. Ya kan? Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan. Bahasa Yunaninya dibakai kata ini. Legisomai. Katakan sama-sama Legisomai. Yang artinya apa? Artinya adalah menyimpan catatan khusus tentang sesuatu. Contohnya begini. Kalau ada orang hutang sama kita, kita catat hutang orang itu supaya kita mengingatnya. Itu namanya apa? Legisomai. Ya kan? Di rumah harmoni. Kita juga bikin pencatatan. Ada yang masuk, ada yang keluar juga. Kenapa kita catat? Supaya kita ingat Bapak-Ibu. Itu namanya apa? Legisomai Bapak-Ibu. Nah hari ini Alkitab berkata bahwa jangan kita simpan. Karena kalau kita simpan, maka apa yang kita simpan itu akan tertanam di hati kita Bapak-Ibu. Halo. Kalau boleh saya umpamakan Bapak-Ibu. Hidup kita ini seperti komputer. Kalau kita mengerjakan sesuatu di komputer kita, biasanya ada pilihan. Pilihannya safe atau delete. Itu gak? Itu dia Bapak-Ibu. Bapak-Ibu serangku terkasih dalam Tuhan kalau segala sesuatu kemudian kita masukkan di dalam laptop kita, di dalam komputer kita, maka apa yang terjadi Bapak-Ibu? Yang terjadi adalah suatu hari kalau kita butuh data, maka kita cukup searching Bapak-Ibu, maka data yang kita perlukan akan muncul karena sudah tercatat yang mengerti katakan haleluya. Kenapa ada begitu banyak orang gak bisa mengampuni? Kenapa ada begitu banyak orang gak bisa melepaskan pengampunan? Masalahnya adalah setiap kali apapun yang orang perbuat dalam kehidupan kita, kita gak pernah belajar delete. Yang kita lakukan adalah kita save perbuatan orang itu, Bapak-Ibu. kita simpan perbuatan orang lain itu. Kita pernah dipermalukan di depan umum, kita simpan. Kita pernah dikhianati, kita simpan. Kita pernah dicurangin, kita simpan. Kita pernah dibohongin, kita simpan. Halo? Kita pernah dicuekin, kita simpan. Kalau semua sampah itu kita simpan dalam hati kita, suatu hari, kalau orang yang sama melakukan lagi perbuatan yang sama kepada kita, maka apa yang terjadi? Kinerja otak kita akan mencari perbuatan-perbuatan yang lima tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, orang yang sama pernah perbuat kepada kita, dimunculkan kembali, sehingga apa yang terjadi? Kinerja otak kita gua masih ingat, lima tahun yang lalu, waktu gua datang ibadah, gua masuk lobby, gua gak salah minum. Lima tahun yang lalu, Bapak Ibu. Iya kan? Kita masih ingat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita safe, Bapak Ibu. Dan masalahnya ini, Bapak Ibu, masalahnya manusia paling cepat mengingat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, dibanding mereka ingat perbuatan baik. Betul gak? Makanya hari ini, Bapak Ibu, suruh aku terkasih dalam Tuhan, jangan sembarangan safe, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, oleh sebab itu, hari ini kita belajar, Bapak Ibu, untuk berhati-hati dengan apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan kita, kita mau safe, atau kita mau delete, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang lain. Catatan kita berkata, dulu dia pernah ngomongin, gue di belakang. Catatan-catatan kita, kita pernah, 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 pernah dilakukan, dulu dia pernah minjem duit dan gak dibalik-balikin. Catatan kita berkata, dia pernah maki-maki dengan kata-kata yang keras. Catatan-catatan kita, akan kemudian mengingatkan kita, eh, ingatkah kamu, dia pernah menghina kamu di depan umum. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau semua sampah yang pernah kita alami, Bapak Ibu, kita simpan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang jadi sejarawan. katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Dulu nilai sejarah lu jelek. Tapi hari ini, mereka jadi ahli sejarah, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka jadi ahli sejarah, karena mereka gak pernah belajar melepaskan pengampunan. Mereka menyimpan semua sakit hati dan mereka ingat apa yang orang lain perbuat dalam hidup. kita hidup gak sendirian, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan manusia, apalagi di Jakarta ini, Bapak Ibu. Di setiap sisi, kita bisa ketemu dengan manusia-manusia lainnya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, jangan pernah berpikir begini. Saya mau hidup cuma sendiri saja. Saya gak butuh orang lain. Gak bisa, Bapak Ibu. Hidup itu seperti bombom kar. Katakan sama bombom kar. Tahu permainan ini, Bapak Ibu? Ada yang udah pernah main kedufan? Nah, kalau main kedufan, kita main bombom kar, Bapak Ibu. Nah, hidup itu seperti main bombom kar, Bapak Ibu. Ketika saudara masuk arena, pilihannya cuma dua. yang pertama saudara nabrak, yang kedua saudara ditabrak. Halo? Sama. Hidup ini juga begitu, Bapak Ibu. Kalau gak saudara disenggol, saudara yang nyenggol. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun kita parkir mobil bombom kar kita, paling ujung, Bapak Ibu, dan kita merasa, pokoknya, lu jangan nyenggol gua. Karena gua gak akan nyenggol lu. Mana bisa, Bapak Ibu? Setuju gak? Kenapa? Karena kita hidup, ada di satu arena, Bapak Ibu. Orang yang masuk, dan hidup dalam satu arena, pasti ditabrak. Kalau gak dia nabrak, dia ditabrak. Setuju gak? Makanya, jangan pernah ngomong begini, Pak Pendeta, kenapa ya? Dia, orang yang paling dekat dengan aku, yang paling menyakiti aku. Udah tau dong jawabannya sekarang? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Karena satu arena. Betul gak? Suami dengan istri, bisa selek gak Bapak Ibu? Kenapa? Satu arena, Bapak Ibu. Mertua dengan menantu, bisa selek gak Bapak Ibu? Wah, jangankan satu rumah, Bapak Ibu, beda rumahnya bisa ribut. Jangankan beda rumah, beda kota aja bisa ribut. Jangankan beda kota, beda negara, bisa ribut, Bapak Ibu. Kecuali, beda alam. Kalau udah beda alam, udah susah. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Bisa ribut. Kenapa? Karena satu arena, Bapak Ibu. Makanya hari ini, Bapak Ibu suruh aku terkasih dalam Tuhan, yang melayani Tuhan di rumah harmoni. Kenapa? Kita harus bergesekan, karena memang kita satu arena, Bapak Ibu. Jangan pernah punya alasan begini. Aku, gue gak mau pelayanan sama sekali. Gue cukup menjadi jemaat yang setia. Gak mau bikin apa-apa. Karena gue gak mau terlupa. Saudara percayalah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, jadi jemaat di tempat ini, mau jadi pengerja di tempat ini, harus bergesekan. Karena kalau tidak ada gesekannya, kurang afdol, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Karena itulah cara Tuhan untuk membuat dewasa, saudara dan saya. Itulah cara bagaimana Tuhan mengeluarkan pengampunan dari dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau gak ada orang yang menyakiti kita, bagaimana pengampunan bisa keluar? Halo? Mau punya pengampunan? Mau pengampunan keluar dari dalam keluar? Mau? Mesti ada orang yang menyakiti saudara. Makanya buat Bapak Ibu di tempat ini, yang tinggalnya sama mertua, buat para mertua, yang tinggal dengan menantu, saya cuma mau kasih tau, respect. Kenapa? Kalau kita bisa tinggal dengan mereka, dan kita bisa melepaskan pengampunan, itu artinya, Bapak Ibu sudah dewasa di dalam Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena satu arena, Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa, saudara tidak dipertajam, siapapun kita, pasti bisa dipertajam dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, Bapak Ibu. Hah? Saya kan gak mungkin dipertajam dengan polentir gereja sebelah. Halo? Saya kan gak mungkin dipertajam dengan jemaat gereja sebelah, Bapak Ibu. Halo? Bagaimana caranya Tuhan mempertajam kehidupan saya, ya dengan orang-orang terdekat dengan saya, yang baju-baju putih ini, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi yang baju-baju putih ini udah dewasa semua, Bapak Ibu. Mereka bukan hanya sedar mempertajam saya, mereka juga mau dipertajam sama saya. Ya, haleluya. Kita saling menajamkan. Dan kalau kita mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kenapa? Ketika ada orang yang berdekatan dengan kita, dan melukai kehidupan kita, memang begitulah hidup. Karena hidup seperti haleluya. Itu sebabnya bagaimana caranya kita menghindari yang namanya gesekan. Bukan bagaimana caranya menghindari gesekan. Bukan bagaimana caranya kita menghindari senggolan, Bapak Ibu. Gesekan pasti terjadi. Senggolan pasti terjadi. Tapi yang paling benar adalah ketika senggolan terjadi, apa respon kita, Bapak Ibu. Dan seharusnya ketika tabrakan terjadi, senggolan terjadi, responnya adalah kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan buang sampah di hati saudara yang suci dan kudus. Ada amin yang hatinya suci dan kudus? Katakan sebelah kanan dan sebelah kiri, jangan buang sampah sembarangan. Bapak Ibu suruh aku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita bersenggolan, kita bersentuhan dengan orang lain, kita tabrakan dengan orang lain. Ketika kita pencet tombol delete, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita lupa dengan peristiwa, dengan orang-orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu? Ketika kita memutuskan untuk kita tidak menyimpan kesalahan orang, apakah kemudian kita lupa dengan perbuatan orang itu kepada kita? Kalau lupa, itu namanya amnesia atau dimensia, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita pencet tombol delete, Bapak Ibu, bukan berarti kita lupa, tetapi peristiwa yang menyakitkan itu, perhatikan baik, tidak lagi menguasai kehidupan, Pak Pendeta, saya pernah digosipkan, saya pernah difitnah, saya pernah dikata-katain, tapi semua itu cuma numpang lewat, semua itu tidak akan pernah menguasai kehidupan saya. Saya tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera, hanya karena ada orang-orang yang ngomongin saya di belakang. Kenapa? Karena masalah itu tidak pernah lagi menguasai kehidupan kita. Pernah mikir gini enggak, Bapak Ibu? Ada orang yang nyakitkan hati kita. Kitanya kehilangan damai sejahtera, kitanya kehilangan suka cita, kitanya enggak bisa tidur, kitanya enggak bisa makan, kitanya sakit, tapi orang yang nyakitkan hati kita, dia sudah cekikikan, sudah ketawa-ketawa, dia sudah tidur pula, sekorok lagi. Halo? Pernah mikir gitu enggak, Bapak Ibu? Berarti kan begini, Bapak Ibu, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, dan orang lain merasa enggak pernah bersalah sama kita, dia sudah bebas, tapi kitanya yang terpenjara, Bapak Ibu. Itu sebabnya, kenapa kita harus belajar mengampuni, dan melepaskan kesalahan orang lain, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena pada waktu kita melepaskan pengampunan, engkau bukan hanya sekedar, membebaskan orang yang bersalah kepadamu. Waktu engkau mengampuni, engkau sedang membebaskan dirimu sendiri. Halo? Orang yang tidak mengampuni kan begini ya, dia mau minum racun, dan berharap orang lain yang mati. Iya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, elu yang mati. Orang lain-mah gak bakalan mati, Bapak Ibu. Kenapa? Engkau simpan sampah terus dalam hati. Engkau simpan kesalahan orang lain. Hidup tadi udah seperti komputer, udah ya. Hidup seperti bom-bom kar, udah ya. Yang selanjutnya, hidup itu seperti handphone. Di tempat ini ada yang punya handphone? Di handphone kita ini kan ada whatsapp, Bapak Ibu. Tujuh ya? Dan kadang-kadang di whatsapp kita tuh, grupnya udah kita gak tau lagi, grup dari mana aja itu. Iya kan? Makanya ini minta maaf nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu, whatsapp saya agak lama jawabnya. Bukan karena saya mau lama-lama jawabnya. Karena memang udah ketumpuk-tumpuk, karena grupnya kebanyakan, Bapak Ibu. Ini grup yang lain, apalagi grup rumah harmoni, Bapak Ibu. Waduh. Grup Indomie ada gak kita? Oh gak ada ya Bapak Ibu ya. Grupnya terlalu banyak. Dan kadang-kadang orang yang ngirim grup itu, Bapak Ibu kadang-kadang ngirim video, ngirim foto, ngirim link, ngirim PDF, ngirim data, semua ngirim. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau semua video, foto, link, apapun itu, kemudian kita simpan di handphone kita, saya mau kasih tau, handphone Bapak Ibu, mau iPhone 20, ini kan baru 15. Sekalipun handphonenya, handphone 20, memorinya mungkin 5 terabyte, Bapak Ibu. Kalau kita simpan terus semua data, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, handphone kita, akan lemot. Handphone kita, kinerjanya itu, gak akan maksimal, Bapak Ibu. Tujuh gak? Sama juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita simpan semua sampah di dalam hati kita, mengendap bertahun-tahun, salah orang lain, kita simpan, simpan, semua kita simpan. Maka apa yang terjadi? Maka hidup saudara gak akan pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena dipercaya ini, gak mau ah, takut bersentuhan dengan orang lain. Mau lakukan ini, gak mau ah, takut selek dengan orang lain. Dikasih ini, enggak lah, gue gak mau. Kita gak mau terus Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita gak akan maksimal. Kenapa? Karena semua sampah, kita simpan. Itu sebabnya kenapa, handphone kita suka kita clean up. Hah? Hah? Aplikasi-aplikasi yang terbuka langsung di shoot down. Supaya apa? Supaya kinerja handphone kita maksimal kembali. Halo? Kalau kita simpan, semua sampah, semua data, yang ada di WhatsApp kita, di Instagram kita, semua kita save terus, semua video-video yang lucu-lucu, kita save terus, semua foto kita simpan, semua. Yang selanjutnya, handphone kita ini akan cepat panas. mau mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil, tapi lihat aja. Katakan sama-sama, handphone akan cepat panas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita senantiasa, menyimpan sampah dan kesalahan orang lain, dalam kehidupan kita, itu sebabnya gak heran, Bapak Ibu. Ada masalah sedikit, langsung naik darah, hipertensi, darah tinggi, maki-maki, seleksana-seleksana, orang semua diajak ribut semua. Halo? Makanya hati-hati nyimpan, Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah ketemu daging busuk? Di kulkas, kita nyimpan daging, wih, kita cek daging busuk. Pertanyaannya, kalau kita ketemu daging busuk, apa yang kita lakukan? Ada gak di antara saudara, ambil tuh daging busuk, kemudian dicium-cium, daging busuk. Hah? Daging busuk, daging busuk. Ada gak ya? Hah? Gak ada kan Bapak Ibu? Hah? Kalau kita ketemu daging busuk di dalam kulkas, apa yang kita lakukan? Kenapa dibuang? Karena kalau daging busuk tidak buru-buru dibuang, maka daging busuk itu akan menghancurkan semua daging-daging segar lain yang mengerti katakan amin. Kita ketemu daging busuk di dalam kulkas, kita tahu kita perlu buang Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita? Kita simpen Bapak Ibu. sudah mulai ada yang nyingkul-nyingkul. Yang terakhir Bapak Ibu, klik sekali lagi. Ini bukan foto jemaat rumah harmoni. Bukan ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kasih senyum. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Ada yang mirip gak? Gak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara ku terkasih dalam Tuhan. di Amerika itu Bapak Ibu suka bikin penelitian untuk menciptakan obat-obat baru Bapak Ibu. Dan ketika mereka menciptakan obat baru, mereka itu bikin percobaan gak langsung kepada manusia. Mereka coba dulu obat yang mereka buat kepada monyet Bapak Ibu. Jadi monyet yang harus dibikin percobaan itu harus monyet hidup. Nah dari mana orang-orang Amerika ini dapat monyet hidup? Mereka dapat monyet hidup itu dari Afrika Bapak Ibu. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet hidup-hidup? Caranya gampang. Di sarang monyet, di pohon yang tinggi, dekat sarang monyet, kemudian di sekitar tanahnya itu dikasih apa namanya? Botol. yang lehernya panjang, dalamnya yang gemuk, yang mengerti katakan aneh. Jadi botolnya ini di dalamnya itu ditaruh kacang Bapak Ibu. Botolnya ini kemudian ditanam di tanah, cangkangnya ditongolin di atas Bapak Ibu. Waktu monyet-monyet ini mencium bau kacang, maka apa yang terjadi? yang terjadi adalah dia deketin itu, kemudian dia mulai masukin tangannya Bapak Ibu. Katakan sama-sama, dimasukin tangannya. Waktu dimasukin tangannya, diambil kacangnya. Katakan diambil kacangnya. Maka apa yang terjadi? Genggaman tangannya, yang menggenggam kacangnya ini membuat dia terjebak dan gak bisa keluar Bapak Ibu. Yang mengerti katakan aneh. Katakan terjebak. Disitulah orang tinggal ambil monyet itu ditangkep hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya itu monyet bisa lolos dari jebakan tersebut? Katakan sama-sama, monyet aja lebih pintar. Betul gak? Monyet aja supaya dia bisa lepas dari jebakannya, dia lepaskan kacangnya. Baru dia bisa lolos, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita manusia. Masa lebih pintar monyet pada kita. Ini bukan menghina Bapak Ibu, ini cerita. Karena memang Bapak Ibu ada begitu banyak orang gak mau melepaskan pengambunan. Seorang dosen saya, Bapak Ibu, di STT Tawangmangu bernama Moses Lawalata. Satu hari, dia dibikin sesuatu, Bapak Ibu, supaya dia keluar dari kampus dan gak ngajar lagi. Ini salah satu dosen favorit kami, Bapak Ibu. Suatu hari, saya datang ke rumahnya, kemudian saya bertanya begini kepada Pak Moses. Pak Moses, dengan apa yang kampus sudah lakukan kepada Pak Moses, bagaimana caranya Pak Moses bisa punya kelegaan? Nah dia berkata begini, Bapak Ibu, klik sekali lagi. Baca ini baik-baik. Satu, dua, tiga. Tuliskanlah kebaikan orang di atas dasar batu dan tuliskanlah kesalahan orang lain atas pasir. Tahu artinya apa? Kalau ada orang lain berbuat baik sama kita, Bapak Ibu, ingat. Tapi kalau ada orang lain berbuat jahat sama kita, lupakan, lepaskan. Bapak Ibu, jangan di sini, jangan dibalik. Ada begitu banyak orang, kebaikan orang lain ditulis di pasir. Kesalahan orang lain ditulis di batu, Bapak Ibu. Kalau kita menulis kesalahan orang lain di atas batu, maka kita akan jadi orang yang penuh dengan kepahitan dan orang yang hatinya pahit. Itu biasanya, yang keluar itu adalah pahit, Bapak Ibu. Tujuh gak? Waktu saya belajar dari Pak Moses, tuliskanlah kebaikan di atas dasar batu dan tuliskanlah kesalahan orang lain di atas pasir. Maka hidup kita akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Saya pernah dengar cerita seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu ya. Waktu lagi dalam camp, ini camp khusus untuk Pak Sutri, Bapak Ibu. di akhir daripada camp itu kemudian pembicaranya ngomong begini, tuliskanlah apa yang kamu syukuri, apa kebaikan dari pasangan. Tulis. Ditulis semua, Bapak Ibu. Waktu mereka tulis semua kebaikan-kebaikan daripada pasangan mereka, maka apa yang terjadi? pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Pasangan suami istri yang tadinya udah geger, udah mau bercerai, maka apa yang terjadi? Waktu mereka sharing tentang kebaikan pasangan mereka masing-masing, terjadi pemulihan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Kalau pembicaranya ngomong begini, tuliskanlah semua kesalahan-kesalahan pasanganmu. Gak ada pemulihan, Bapak Ibu. Pasti geger. Yang mengerti, katakan haleluya. Ya, itu dia Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami pemulihan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menghancurkan kita, Bapak Ibu, ingat kebaikannya, jangan ingat kejahatannya, Bapak Ibu. Jangan ingat perbuatannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai keturunan ketujuh dan kedelapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.